Selamat datang di channel Wase Aksara Di channel ini saya akan mengajak Anda Untuk menambah wawasan dengan mencari informasi dari buku Nanti kita akan bersama-sama membuka dan membaca sebuah buku Buku pertama yang akan kita buka adalah buku ini Buku atlas agama-agama yang disusun oleh Sami bin Abdullah al-Maghlud Beliau adalah seorang peneliti yang berasal dari Arab Saudi Beliau didanai oleh pemerintah Arab Saudi Untuk melakukan penelitian di bidang sejarah Beliau telah melakukan penelitian selama 8 tahun lebih sekian bulan Dalam penelitiannya itu beliau mengunjungi banyak negara Untuk mendatangi lokasi atau situs-situs bersejarah secara langsung Beliau juga mengganti data dari berbagai sumber data tertulis Seperti dari buku, artikel, dan lain sebagainya Hasil penelitian tersebut kemudian beliau susun dalam format atlas Atlas adalah buku yang dilampiri dengan peta dan gambar Nanti kita juga akan menemukan banyak peta dan gambar dari buku ini Atlas agama-agama ini sendiri adalah salah satu dari 9 atlas karya beliau Seperti yang kita lihat pada bagian belakang buku ini Disini terlihat ada 9 gambar atlas karya beliau Nanti kita akan membuka yang ini Atlas agama-agama Karena judulnya adalah atlas agama-agama Maka isi dari buku ini adalah sejarah munculnya Agama-agama di dunia Mulai dari agama bangsa Arab sebelum masa Nabi Ibrahim Sampai kemudian munculnya agama Islam Dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW Baiklah mari langsung kita buka buku ini Bismillahirrohmanirrohim Ini adalah halaman yang berisi izin penerjemahan Dan ini adalah kata pengantar dari penulis Walaupun penulis adalah orang Arab Yang tentunya juga seorang Muslim Namun beliau menyajikan data secara objektif Alias apa adanya Seperti yang tercantum dalam kata pengantar ini Disini tertulis Melalui buku ini penulis berusaha semaksimal mungkin Bersikap objektif dalam menyajikan materi yang ada Para pembaca diharapkan tidak berburuk sangka kepada penulis Jadi penulis tidak bermaksud untuk memocokkan agama lain Dan juga tidak bermaksud untuk istilahnya mempromosikan agama Seperti misalnya mempromosikan agama non-Muslim Agar Muslimen terguda sehingga mortad Tidak Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa melalui buku ini Penulis hanya bermaksud untuk menyajikan data Bila ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih sudah menonton video ini Silahkan di subscribe bila Anda tertarik untuk saya ajak menjelajahi isi buku ini Sampai jumpa pada video berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini